perkalian dan pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran perkalian pecahan biasa dengan campuran nah ini perkaliannya nomor satu dua sepertujuh kali dua pertiga nah ini ada pecahan campuran ini pecahan campurannya ini pecahan Hai campuran Hai dan ini adalah pecahan Hai pecahan kaca eh pecahan biasa Hai seorang salah sebut nah oke ini teman-teman 2 1 per 7 itu kalau kalau saya diubah dulu ke pecahan biasa ya teman-teman ya jadi 2 1 per 7 itu bisa kita buat begini teman-teman ini tujuh kali dua Hai Oke ditambah satu per tujuh ya teman-temannya kali dua per tiga nah dua kali tujuh kali dua itu empat belas tambah satu per tujuh dikali dua per tiga empat belas tambah satu itu lima belas ya teman-teman lima belas per tujuh dikali dua per tiga ada tidak yang bisa bagi corek-corek teman-teman ya Nah ini 15 dengan tiga 15 bagi tiga maksudnya itu begitu teman-teman ya dicoret maksudnya begitu jadi kalau 15 bagi tiga berapa teman-teman lima oke jadi bisa dikali lurus lima kali dua lima kali dua per tujuh sebenarnya disini satu ya teman-temannya tujuh kali ini satu lima kali dua itu 10 dan ini dikali 7 kalau dibawa ke pecahan campuran boleh 177 kali satu ditambah berapa dapat 10.003 ya teman-teman ya oke itu kalau pembagiannya bagaimana teman-teman ya ini Hai kalau pembagiannya sama prosesnya itu dirubah dirubah yang pecahan campurannya dirubah ke pecahan biasa prosesnya sama teman-teman jadi mungkin saya bagusnya langsung di sini ya teman-teman ini ada sudah saya jelaskan prosesnya dia dari atas dari sini ya ini adalah proses perubahan dari pecahan campuran ke pecahan biasa jadi di sini saya tulis saja teman-teman langsung 15 per 7 ya saya ambil dari sini teman-temannya oke 15 per 7 dikali 2 per 3 Oh ini sorry dibagi teman-temannya ini dibagi nah kalau dibagi 15 per 7 ini akan berubah jadi kali dan ini dibalik ini kesini dibalik ya teman-teman dibalik jendela 3 per 2 ya oke dikali lurus 15 kali 3 itu 15 kali 3 per 7 kali 2 ini sama dengan 15 kali 3 itu 45 per berapa yang teman-teman 7 kali 2 14 nah ini oke dalam bentuk pecahan biasa oke the next soal selanjutnya slide kedua nah ini 3 per 7 dikali 2 1 per 11 sebenarnya sama teman-teman prosesnya ya jadi ini 3 per 7 maksud saya sama prosesnya di nomor 1 ini kali ini 11 2 1 per 11 dikali 23 per 11 dikali 23 per 11 ada tidak yang bisa dicore-corek tidak ada teman-teman ya jadi 3 per 7 dikali 23 per 11 ada tidak yang bisa dicore-corek tidak ada teman-teman ya Jadi langsung saja dikali 3 kali 23 Per 7 dikali 11 Ini 3 kali 23 Ini teman teman Ini 69 Sedangkan 7 kali 11 itu 77 Ya oke teman teman Kemudian bagaimana kalau pembagiannya Nah kalau pembagiannya sama sebenarnya sih teman teman Sama prosesnya Rubah dulu ke pecahan Pecahan campuran rubah ke pecahan biasa Jadi boleh saya ambil disini teman teman Proses perubahannya ini bisa diambil dari sini Teman teman ya Oke jadi ini langsung saya buat disini ya teman teman 3 langsung saya taruh 3 per 7 dibagi Oke dibagi 2 3 Per 11 Nah disini 3 per 7 Ini rubah jadi kali Berubah jadi kali Nah setelah berubah jadi kali dibalik ya 11 per 2 3 Ada tidak yang bisa boku coret Tidak ada yang bisa boku coret Jadi dikali lurus 3 kali 11 Per 7 Dikali 2 3 Ya ini 3 kali 11 33 Per 7 dikali 2 3 Itu berapa ya 7 kali 2 3 161 Ya 161 Oke begitu ya teman temannya Kemudian soal selanjutnya Kemudian soal selanjutnya Nomor 3 Nah nomor 3 Nah soal yang pertama 1 per 2 dikali 1 1 per 2 dikali 1 2 per 3 Dikali 2 3 per 4 Nah ini prosesnya sama Proses perubahan pecahan biasanya Maksud saya teman teman Bukan pecahan biasa Pecahan campuran ke pecahan biasa ya teman teman ya Jadi boleh saya langsung saja ya teman teman ya Jadi disini 1 per 2 dikali 3 kali 1 tambah 2 itu berapa 5 per 3 dikali Kalau bingung lihat penyelesaian soal sebelumnya ya teman temannya Kemudian 4 kali 2 itu 8 8 tambah 3 itu 11 11 per 4 Nah kalau begini teman teman Oke kali lurus saja 1 kali 5 kali 11 Ini 2 dikali 3 dikali Berapa teman teman 2 dikali 3 dikali 4 Nah begitu teman teman ya 1 kali 5 ini jawabannya ini teman teman Ini Saya lanjut disini ya teman teman Ini 55 25 per 2 kali 3 Ini 2 kali 3 6 6 kali 4 itu 24 Nah begitu ya teman teman ya Oke Kemudian Itu dalam kecahan biasanya teman teman ya Bagaimana caranya rubah ke pecahan campuran Nah rubah sendiri teman teman ya Oke Soal yang Ketiga Untuk slide ketiga ya Untuk pembagiannya Nah ini prosesnya sama teman teman Rubah dulu semua ke pecahan biasa Nah super 2 itu dalam bentuk pecahan biasa Nah ini teman teman sama disini Sama persis ini ya Ini sama persis Oke Kemudian disini 5 per 3 ya teman teman ya 5 per 3 Dibagi disini 11 per 4 ya teman teman ya Disini 1 per 2 disini berubah jadi kali Berarti disini terbalik ya teman teman 3 per 5 ya Kemudian disini kali berarti disini juga dibalik 4 per 11 Nah kalau begini ada tidak yang bercorai teman 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 Ada ini sebenarnya 4 dengan 2 Disini 2 ya Jadi bisa 1 kali 3 kali 2 Per Nah ini 5 dikali 11 Nah ini jawabannya di atas 1 kali 3 kali 2 itu 6 ya teman teman Per 55 Oke itu 5 kali 11 55 ya 55 ya teman teman ya Terima kasih Gampang sekali Sampai jumpa